Saat acara temu awak media dalam rangka sosialisasi pengawasan pemilu Ketua Panwaslu Bantul Supardi mengajak para pekerja media untuk bisa memberikan informasi-informasi yang berimbang dalam pemberitaan politik khususnya jelang perhelatan pemilu 2019 sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Peraturan baru menyebutkan pemberitaan parpol dan peserta pemilu pada media dibatasi dan harus mendapatkan porsi seimbang tanpa adanya sistem blocking time. Dan hal ini akan ada pengawasan dari Panwaslu, Bawaslu maupun dari Komisi Penyiaran Indonesia di masing-masing wilayah. Kami jajaran pengawasan pemilu nanti berharap rekan-rekan media itu juga mentahati dari simulasi di proses penyiaran pemilu ini. Karena di dalam pelaksanaan proses penyiaran pemilu itu media juga berperan penting dalam rangka mungkin pemberitaan dan penyiaran dan sebagainya. Tapi di sisi lain, di situ ada aturan atau dibatasi kaitannya hak-hak dari teman-teman media tadi. Jadi nanti dari jumlah durasi kemudian tidak boleh menjual blocking segmen dan sosnya itu di Undang-Undang No. 7 2017 sudah terkuat. Makanya harapan kami nanti teman-teman media juga memahami itu. Pada pemilu 2014 lalu, sejumlah media dinilai masih tidak adil dalam melakukan pemberitaan pemilu dan cenderung memblow up salah satu parpol atau salah satu pasangan calon dengan tendensi tertentu. Dan masyarakat diperbolehkan untuk bisa melaporkan diskriminasi pemberitaan dari media kepada Bawaslu.